Ya ini kita mau menuju ke remis pabrik gula ponolangan yang ada di Propolinggo. Kita akan lihat koleksi-koleksi lokomotifnya yang masih tersisa apa saja. Ini kita lewat samping dari bangunan remis. Pabrik gula ponolangan kelihatannya masih ada beberapa koleksi lokomotif wap yang tersisa di pabrik gula ponolangan. Wah lumayan juga berkeliling pabrik gula ponolangan ditemani oleh bapak-bapak dari pabrik gula ponolangan. Ya terima kasih sekali lagi untuk SGN yang sudah memberikan izin berkunjung ke pabrik gula ponolangan. Ya sekarang saya sudah masuk ke remis dari pabrik gula ponolangan. Lokomotif-lokomotif yang tersisa adalah yang pertama nomor 6. Dimana nomor 6 ini buatan oranjian kopel. Yang dibuat tahun 1923. Nah beginilah kondisi terakhirnya di tahun 2023. Ini kita masuk ke dalam kabinnya. Lokomotif nomor 6 buatan oranjian kopel tahun 1923. Dan ini bekas dari atau dibeli dari pabrik gula. Dulu pernah dibeli pabrik gula ringin Anom. Ini lokomotif nomor 6 yang ada di pabrik gula ponolangan. Ya ada beberapa part yang sudah tidak lengkap lagi. Inilah, oh. Ketel cupnya juga sudah, cup ketelnya juga sudah, sebagian sudah diambil. Nah mungkin inilah kondisi, apa namanya. Cup ketelnya untuk lokomotif nomor 6. Kemudian kita berlanjut ke salah satu lokomotif. Cuman ini kayaknya tidak ada nomornya ya. Lokomotif nomor berapa. Ini buatan, tadi ada nameplate-nya, buatan oranjian kopel. Nah ini ada swicker pabrik ponolangan, dibeli untuk pabrik gula ponolangan di Propolingo. Nah ini, untuk swicker pabrik atau pabrik gula ponolangan, buatan oranjian kopel tahun 1920 atau 1920 ya. Nah inilah kondisi terakhirnya, masih relatif lengkap ya dibandingkan dengan nomor 6 tadi. Yang cupnya sudah banyak dikeluarkan. Inilah buatan dari oranjian kopel tahun 1920. Oke, kita lanjut ke sebelahnya, lokomotif nomor 2. Dan ini rata-rata juga buatan dari oranjian kopel, untuk pabrik gula ponolangan di Propolingo. Ini lokomotif nomor 2. Kondisinya, kondisi terakhir di 2023 ini. Ya, yang nomor 2 ini, buatan oranjian kopel, yang dibuat tahun 1911. Dan inilah kondisi kabinnya. Kondisi kabinnya, saat ini. Oh, sudah tidak, sudah banyak yang, roda-rodanya sudah banyak yang tidak terpasang atau sudah tidak ada. Nah, ini lokomotif nomor 2 dari pabrik gula ponolangan. Nah, di sebelahnya nomor 2. Rupanya ini nomor 2 juga, tapi di tender airnya itu ada tulisan angka 1. Dan kalau memang nomor 1 ini, buatan oranjian kopel tahun 1911. Nah, ini kondisi terkini dari lokomotif buatan oranjian kopel nomor 1, buatan tahun 1911. Nah, ini kondisi kabinnya. Kemudian bagian roda-rodanya pun juga sudah tidak ada lagi. Kemudian ini lokomotif sebelahnya nomor 1 tadi, lokomotif nomor 4. Dan lokomotif nomor 4 ini, buatan oranjian kopel tahun 1920. Bekas pabrik gula gemas nomor 8. Ya, kondisinya sudah seperti ini untuk lokomotif nomor 4. Dan beberapa, apa namanya, ada lokomotif punya pabrik gula ponolangan yang dijadikan pajangan statis di Museum Probolinggo. Ya, inilah sisa dari lokomotif uap. Ada kurang lebih sekitar 5 lokomotif uap pabrik gula ponolangan. Ya, itu tadi 5 lokomotif dari, sorry, 5 lokomotif uap yang tersisa di pabrik gula ponolangan. Dan kita akan eksplor ke tempat-tempat lain di sekitar pabrik gula ponolangan yang ada di Kabupaten Probolinggo.